Hingga minggu malam, KPU Kota Baru masih menerima pendaftaran bakal calon legislatif pemilu 2024. Ada tiga partai politik yang mendaftarkan bacalek beberapa jam menjelang penutupan. Ketiga partai politik itu yakni Partai Solidaritas Indonesia, Partai Buruh, dan Partai Gelora. Kendati sempat terjadi saat proses verifikasi, berkas, pendaftaran bacalek, Partai Buruh, dan Partai Gelora. Pasalnya, kedua parpol masih bermasalah dalam pemberkasan di aplikasi Silon. Proses verifikasi berlangsung hingga lewat tengah malam, namun demikian, pendaftaran bacalek, keduanya tetap diterima. Pengajuan berkas syarat penjalanan itu tidak ada yang bermasalah, karena memang sudah sesuai fakta fisik yang diserahkan. Hanya memang ada satu partai politik yang terakhir yang mengatakan, baik sok kopi di Silonnya bisa kami buka, tapi dia menyerahkan sok kopi. Dan ini juga sudah sesuai dengan syarat penjalanan 26.456. Walaupun tadi kelengkapannya memang ada beberapa sedikit masalah terkait masalah kerabel di Silon, tetapi itu sudah ada aturannya regulasi tersendiri bahwa apabila dia menyerahkan berkasnya di hari ini, tepat sebelum jam 24, maka itu diterima dulu, tinggal nanti tetap diberikan waktu di dalam aturan surat keputusan. Ketua KPU, nomor 466 mengatakan bahwa diberikan waktu 2x24 jam setelah dia menyerahkan pada hari, ataupun akhir hari ini. Sementara itu KPU Kota Baru telah menerima pendaftaran bacalek dari seluruh partai politik peserta pemilu 2024. Total ada 495 orang bacalek yang didaptarkan oleh 18 partai politik, terdiri dari 313 orang laki-laki dan 182 orang perempuan. Selanjutnya, mulai 15 Mei hingga 23 Juni akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon.